Pria ini, Toby baru saja mencuri dompet seorang kaya. Tapi sedetik kemudian dia melempar dompet itu ke tanah. Lalu menepuk bahu pria itu mengatakan bahwa dia telah menjatuhkan dompetnya. Pria itu kemudian dengan hormat mengeluarkan uang 100 pounds dan memberikannya kepada Toby. Tadi duga, dia baru membalikkan punggungnya. Toby memberikan lempar uang itu kepada bibi pengemis di sebelah. Ternyata Toby adalah pencuri yang sopan. Dia memiliki kemampuan yang unggul dari seorang pencuri. Hanya 15 detik. Dia bisa membuka semua jenis kunci pintu. Setiap malam dia masuk ke rumah kaya. Tapi tanpa mengambil sesuatu yang berharga. Tetapi hanya meninggalkan satu grafiti dia di dinding. Itu sebabnya dia memiliki lebih dari 3 juta penggemar di media sosial. Dan tantangan kali ini adalah rumah Hector Black, seorang hakim di daerah itu. Tapi Toby terkejut mengetahuinya. Ada banyak alat peraga aneh di rumah hakim ini. Bahkan di laci mejanya ada banyak gambar pria muda. Toby curiga ada rahasia di vila ini. Ada di balik laci di ruang bawah tanah. Dia menemukan ruang rahasia. Ketika melihat melalui mata dewa di pintu. Toby sangat takut sehingga dia melompat mundur beberapa meter. Dia harus cepat keluar dari tempat sialan ini tapi lampu di lantai atas menyala. Hakim telah kembali ke rumah. Ternyata dia menerima pesan penyusup dari sistem keamanan rumah. Jadi dia kembali untuk memeriksa. Lihat perabotan di rumah masih lengkap. Black berpikir ada masalah dengan sistem keamanan. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Melihat gambar di dinding miring ke satu sisi. Toby juga mengambil kesempatan ini untuk menyelinap keluar rumah. Tapi Black masih bisa mendengar gerakan. Untungnya Toby dengan cepat terbaring di tanah. Baru saja lolos. Toby bahkan tidak berani bernapas sekarang. Karena di dalam ruangan itu. Dia melihat seorang pemuda dianiaya sampai dia berlumuran darah. Keesokan harinya, dia secara anonim melaporkan ke polisi. Tapi lokasi ruang rahasianya terlalu sempit. Polisi tidak dapat menemukannya. Adalah seorang ksatria Toby memutuskan untuk melakukannya sendiri. Pada larut malam. Dia bersembunyi sendirian di lemari di ruang bawah tanah. Melihat Black masuk ke ruang rahasia. Toby mengambil senjata lalu bergegas masuk. Ketika dia akan bergegas masuk. Lalu dia tersandung. Black kemudian memberinya pukulan. Pada akhirnya, Toby dibakar menjadi abu dan dibuang ke toilet. Tiga hari tidak ada kabar dari Toby. Membuat ibunya khawatir untuk melapor ke polisi. Setelah mengambil kesaksian. Sahabat Toby, Jay khawatir. Dia sepertinya tahu sesuatu. Karena dia dan Toby adalah sahabat. Keduanya adalah ksatria grafiti di media sosial. Keduanya sering menyelinap ke keluarga kaya untuk menggambar grafiti. Dan mereka memiliki jutaan penggemar di media sosial. Tapi baru-baru ini pacar Jay hamil. Jadi dia memutuskan untuk berhenti. Tapi Jay tahu target utama Toby adalah hakim Black. Agar tidak mengungkapkan identitas. Dia diam-diam mengambil paket Black. Tersembunyi di laci Toby. Kemudian membujuk ibunya untuk mencari tahu. Lalu pinjam tangan ibu Toby. Laporkan polisi ke rumah untuk menggeledah rumah Black. Kali ini, orang yang mengambil tindakan adalah inspektur wanita terkenal. Dia mencari setiap sudut dan celah rumah. Sampai dia mencapai ruang bawah tanah. Dia cepat menemukan. Ruang rahasia di balik rak. Si hakim tercengang. Tapi dia juga harus membuka pintu. Inspektur wanita datang untuk memeriksa. Bagian dalam kamar sangat rapi. Furnitur yang tertata rapi. Tapi tetap saja inspektur wanita itu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Inspektur wanita pergi ke pintu ruang rahasia. Katakan mengapa mata di ruangan ini melihat ke dalam dari luar. Ini tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi Black berbohong. Bahwa mungkin pekerja desain interior melakukan kesalahan. Aku tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya. Apakah kamu hanya memiliki sedikit keberanian ini? Aku pikir kamu sangat pintar. Si inspektur wanita yang sangat marah. Segera membawa Black kembali ke kantor polisi. Tanpa mengetahui bahwa dia memenangkan rencananya. Karena pencarian yang datang kesini dan sudah berhenti. Seperti yang diinginkan Black. Di kantor polisi. Karena tidak cukup bukti, Black dengan cepat dibebaskan. Meskipun tidak ada hasil. Tapi ibu Toby masih berpikir. Black pasti punya masalah. Jadi dia datang sendirian untuk memantau di depan pintu rumah Black. Sampai suatu malam. Dia melihat Black membawa pulang seorang pria muda. Pria ini adalah hakim di siang hari. Tiba malam. Dia adalah iblis yang membunuh orang gay. Black membawa pulang pemuda ini hari ini. Undang dia untuk minum teh kerisan. Dua orang duduk di sofa berbicara. Pemuda itu berkata lukisan di dinding itu indah. Black bilang itu ayahnya. Awalnya, ayah itu memiliki posisi yang sangat tinggi di hati Black. Tapi pada tahun itu. Dia tiba-tiba jatuh cinta dengan kepala pelayan laki-laki keluarga mereka. Setelah dia melukai ibu Black, dia melemparkannya ke ruang bawah tanah. Sejak saat itu, Black sangat membenci gay. Mendengar ini, pemuda itu langsung menelan ludah. Karena pada siang hari dia pernah memberi tahu Black. Bahwa dia menyukai pria. Dia menggunakan alasan untuk pergi ke kamar kecil. Tetapi baru sekarang dia mengetahui bahwa segelas air lainnya telah dibius. Setelah kembali ke sofa, dia merasa pusing. Sementara Black pergi untuk menuangkan anggur. Dia melompat keluar jendela. Untungnya, ibu Toby selalu ada di depan pintu rumah Black. Jadi pria itu baru bisa lolos. Black marah. Dia mengeluarkan ponsel Toby untuk memeriksa. Menemukan bahwa wanita di pintunya adalah ibu Toby. Setelah mengetahui bahwa ibu Toby datang ke pintuku setiap hari untuk mengawasinya. Black kemudian berpura-pura menyembunyikan kunci rumah di dalam kotak di pintu. Sengaja membiarkan ibu Toby melihat. Lalu berpura-pura pergi keluar. Tentu saja. Ibu Toby menyelinap masuk. Ketika dia mencari di setiap sudut rumah, dia masih tidak dapat menemukan siapapun. Black sudah di pintu menunggu. Ketika ibu Toby bangun. Melihat Black berdiri di depannya memegang gergaji. Dan mengergaji seorang pria. Lihat wanita itu ketakutan. Dia menjelaskan bahwa. Bahwa tubuh pria biasanya lebih besar. Jadi dia harus menebangnya agar bisa memasukkannya ke dalam krematorium. Dan ibu Toby dengan tubuh mungil ini tidak membutuhkan gergaji. Ibu Toby tidak terlalu takut lagi ketika mendengar ini. Tapi kemudian dia juga berubah menjadi abu di kamar kecil Black. Tiga hari tidak ada kabar tentang ibu Toby. Jay menyadari ada sesuatu yang salah. Dia masuk ke rumah Black. Dan lihat semua alat pembunuhan Black. Jay sangat patah hati. Bertekad untuk membalaskan dendam Toby dan ibunya. Larut malam dia datang dengan pakaian hitam di depan Black yang sedang tidur. Lalu bersiap untuk membunuhnya dengan tongkat. Siapa sangka Black akan membuka matanya saat tidur. Dia bergegas meraih Jay. Dua orang terlibat perkelahian. Untungnya, Jay sangat sehat. Tanpa alat Black sama sekali bukan saingan Jay. Di bawah pukulan berturut-turut Jay. Black akhirnya mengakui kejahatannya. Jay berlari ke ruang rahasia. Menyelamatkan pemuda yang terkunci di sana. Terus bawa saksi langsung ke polsek. Tunggu inspektur wanita tiba. Melihat tangan dan kaki Black terikat. Ada juga graffiti di dinding. Di atas gambar huruf Ikeimbai. Inspektur wanita tersenyum. Dengan seru. Terima kasih Ksatria Graffiti.